Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini Aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia Dan untuk pembahasannya Aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang akan kita bahas Di Hiropen, ada seseorang yang disini berusaha untuk berdoa Agar kalian bisa kembali kepadanya Karena disini dia ingin datang kembali kepadamu Untuk memberikan apa yang selama ini tidak bisa dia berikan Dan aku lihat disini memang kamu dengan dia sudah berpisah Dan mungkin sudah ada yang cukup lama perpisahannya Tapi paling tidak kamu dengan dia memang sudah berpisah Dan mungkin jalan untuk menuju kamu Dia nggak tahu harus berbuat apa Sehingga disini dia berdoa kepada semesta Untuk diberikan jalan agar bisa kembali lagi kepadamu Seperti itu, kayak ada empat Kemudian aku melihat disini kayak dia ini pengen datang Untuk memberikan upaya Yang memang diperlukan agar berhasil menjalani hubungan yang berkomitmen dengan kamu Hmm, oke gimana nih Pokoknya disini ada keinginan dia untuk punya hubungan yang lebih dari yang kemarin Kayak gitu ya Dan kalau aku lihat kan kemarin kamu dengan orang ini memiliki masalah ya Mungkin bahkan masalahnya sampai sekarang pun tidak terselesaikan Mungkin masalahnya digantung atau dia lari dari masalah Sehingga hubungan kalian jadinya hancur seperti ini Bahkan nampaknya memang butuh seseorang untuk Meluruskan masalah kalian Atau membantu kalian untuk menemukan solusi dari masalah kalian Bahkan aku melihat disini dia kayak masih saling Masih sering mementau kamu dari kejauhan ya Dan aku lihat disini memang kamu dengan dia memang sama-sama saling kenal ya Sama-sama saling kenal, masih sama-sama saling kenal Dan bahkan disini dia berupaya mencari cara untuk kembali kepada kamu Berbagi kehidupan kembali untuk menjalani hubungan bersama lagi gitu ya Dan aku melihat disini kayak dia ingin Memujudkan tujuan bersama dengan kamu Kerja secara tim dengan kamu untuk memajukan tujuan bersama Berkolaborasi dengan kamu Ya berusaha bersama-sama dengan kamu Oke itulah energi dia Terus bagaimana dengan energi kamu disini Aku melihat bahwa kamu memilih untuk Bahagia ya Jadi gini kamu di hubungan ini hanya menginginkan kejelasan atau kepastian Tentang hubungan ini atau tentang siapa sih kamu bagi dia gitu ya Hubungan ini mau dibawa kemana seperti itu Jadi kamu tidak mau lagi mempermasalahkan sesuatu yang memang itu selalu mengganggumu Jadi mungkin terakhir kali ketika kamu berkomunikasi dengan dia Kamu mungkin bertanya kepada dia tentang kejelasannya Sebenarnya aku ini siapamu Aku ini siapa bagimu Hubungan kita ini mau dibawa kemana Kalau misalkan dia tidak bisa memberikan kejelasan terhadap kamu Maka yaudah ngapain dipertahankan lagi Intinya kamu hanya menginginkan kejelasan Jadi mungkin kemarin sempat kamu mencari atau meminta kejelasan terhadap dia Seperti itu Yang mungkin akhir-akhir ini itu Masalah yang tidak jelas ini mengganggu hubungan kalian Atau mungkin selama ini gitu ya Mengganggu hubungan kalian Jadi kamu tidak ingin menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan Di antara kalian berdua Dan memastikan dalam hubungan kalian ini tidak menjadi kacau lagi Intinya aku lihat disini kamu kayak ingin lepas tangan atau bagaimana gitu ya Maksudnya bukan lepas tangan tapi tidak bertanggung jawab bukan Tapi kamu lepas tangan karena kamu sudah tidak mau lagi digantung Karena kamu sudah tidak mau lagi tidak diberikan kejelasan Karena kamu tidak mau lagi dipermainkan Atau ya hanya ngejalani aja tapi tanpa arah tujuan Karena kamu menyadari bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang memang menarik ya Bahkan orang-orang di luar sana atau di circle dia Atau orang-orang yang di dekat dia Lawan jenis itu banyak yang tertarik sama dia Terus itu juga orangnya kan memang baik hati ya Orangnya ramah Terus dia juga orang yang suka bersenang-senang ya Sehingga siapapun yang bersama dia Itu pasti ngerasain ada kebahagiaan Sehingga makanya orang-orang di sekeliling dia Terutama lawan jenis itu yang ngerasa kayak Ya dia menarik gitu Karena dia orang yang selalu suka bersenang-senang gitu ya Terus juga Aku melihat disini Kamu itu hanya menginginkan Perhatian yang sama dengan pekerjaan yang mereka miliki Karena mungkin selama ini Dia selalu lebih fokus Itu ke pekerjaan dibanding kamu Ya Mungkin sekitar 95% Dia itu lebih fokusnya ke pekerjaan dibanding kamu Seperti itu Ya sehingga disini kamu merasa Tidak dihargai Merasa tidak diperhatikan Merasa tidak dianggap Seperti itu Karena dia lebih fokusnya ke pekerjaan Dan aku melihat disini Kamu ingin melepaskan kecemasanmu Membebaskan diri dari kebencian Agar dirimu bisa memiliki suatu hubungan Yang berkembang secara sehat Ya Dan aku lihat disini Kamu memang pernah memiliki hubungan Yang sangat destruktif banget Akhirnya disini kamu Mengakhiri hubungan itu Ya bersama orang lamamu ini Makanya disini kamu Ingin udah deh cukup Sampai disini ketika semuanya menyakitkan Ketika semuanya Membuatmu lelah Ketika menjalani hubungan dengan dia Penuh dengan Rasa kecemasan Ketakutan Ketidakjelasan Rasa sakit Penat Lelah Ya Pokoknya gak nyaman banget Lebih baik kamu memilih untuk melepaskan Itu semua Dan Ya Menjalin suatu hubungan yang Lebih sehat aja Entah itu nanti dengan orang baru Atau mungkin dengan dirimu sendiri Gitu ya Karena kalau aku lihat disini Ketika kamu mengambil keputusan Untuk pergi Ketika kamu mau mengambil keputusan Untuk melepaskan Hubungan yang toksik Hubungan yang tidak berkembang Hubungan yang melalahkan Menyakitkan Itu membuat kamu Mengambil pilihan ini Agar Kamu bisa memanfaatkan Kehidupanmu Untuk memungkinkan kamu Lebih maju Ya Gak mau terus-terusan stuck Hanya untuk dia Terus-terusan stuck untuk hubungan kalian Yang tidak ada kejelasannya Seperti itu Ya Jadi aku lihat disini Kamu Sekarang melajang Lebih memilih untuk melajang Dan Kamu siap untuk melepaskan Rasa takut Dan lebih berani Untuk bertemu dengan orang lain Dengan sikap terbuka Terus juga ingin melepaskan Emosi terhadap mantan Terhadap mantan si dia ini Terus juga Kamu siap untuk melepaskan Melepaskan dia Dan melanjutkan hidupmu Itu yang aku lihat disini Yang terpenting sekarang Untuk dirimu adalah Ya Kamu Mempertimbangkan Perlu mempertimbangkan Kebutuhan kamu dulu Ya Mempertimbangkan konsekuensi juga Dari tindakan kamu Sebelum kamu nantinya Akan menyakiti orang lain Jadi Makanya ketika kamu memilih Untuk pergi Meninggalkan dia Kamu disini Mencari kejelasannya dulu Dari dia Kamu bertanya kepada dia Sebenarnya aku ini siapa kamu Hubungan ini sebenarnya Bentukannya apa Hubungan ini Arah tujuannya Mau kemana Nah sebelum kamu Mengambil keputusan itu Agar kamu tidak menyakiti dia Makanya disini Ketika kamu mengambil kejelasannya Ternyata sudah dapat Kejelasannya Oh ternyata dia mungkin Hanya menganggapmu Sebagai teman Atau dia tidak jujur Atau dia apapun Itu intinya Disini kamu merasa Tidak dibutuhkan Atau merasa Tidak sesuai Dengan ekspektasimu Atau yang kamu harapan Yaudah Toh memang Selama ini ketika Kamu menjalani hubungan Dengan dia pun Kamu merasa Kayak gak dihargai Merasa gak diperhatikan Merasa tidak dibutuhkan Yaudah Makanya sekarang Kamu yakin Mantap memilih Keputusan itu Tapi setelah Kamu mengambil Kejelasannya Kayak gitu ya Terus juga Aku melihat sekarang Kamu mungkin Merasa harus Percaya diri Dalam suatu hubungan Dan berani Mengemukakan Keinginan Dan kebutuhan kamu Tidak lagi mau Di Ngikutin mautnya dia Ya Hanya ngikutin dia Hanya ngikutin mautnya dia Maksudnya Terlihat lemah Tidak ada Keinginan kuat Untuk sesuatu Jadi sekarang Kamu memilih Untuk tegas Pada dirimu Kalau kamu tidak suka Maka kamu akan berkata Tidak suka Kalau kamu suka Maka akan kamu katakan Mungkin suka Dengan tegas Ya Karena hubungan itu Bukan untuk Dijadikan babu Gitu ya Jadi aku lihat Disini Kamu Mungkin Harus Membangkitkan Rasa kepercayaan dirimu Dalam suatu hubungan Dengan berani Mengemukakan Keinginan Dan kebutuhan kamu Dan aku lihat Disini Meskipun kamu juga Harus percaya diri Kamu juga Akan lebih Lebih Membuat dirimu Membuat dirimu Lebih Diinginkan oleh Orang lain Juga ya Juga terlupa Juga Kamu perlu memahami Perbedaan Antara percaya diri Dan egois Gitu ya Karena Kalau aku lihat disini Selama kamu Menjalin hubungan Kamu terus Menurut Memaksakan Kebutuhan Dan pendapat Dia Terhadap Kamu ya Sehingga Kamu merasa Kayak jengkel Kesel Sama dia Karena Terus-terus Harus mengikuti Maunya dia Harus Memberikan Apa yang dia Mau Tapi Sedangkan disini Kamu Keinginan Kamu Diabaikan Tidak Diperdulikan Tidak Dihormati Sehingga Aku lihat disini Kamu ingin Lebih Menunjukkan Power Bahwa Gak semua Hidup ini Harus berpusat Pada dia Kamu pun Punya Kemauan Kamu pun Punya Keinginan Dan Kamu pun Punya Power Kamu pun Punya Kemampuan Untuk Membahagiakan Dirimu Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan Dirimu Sendiri Gitu ya Jadi Aku lihat disini Mungkin Kamu memang Berdiri Dengan Orang Yang Narsis Dan Egois Sehingga Kamu memilih Untuk Ya Ngapain Terus-terusan Jadi Babunya Dia Kenapa Terus-terusan Harus Ngikutin Maunya Dia Jadi Kacung Dia Gitu ya Jadi Lebih Baik Fokus Dengan Dirimu Sendiri Gitu Aku Lihat Ternyata Hubungan Kalian Ini Selama Kamu Bersama Dia Semuanya Kacau Kalian Selama Ini Itu Juga Selalu Merasa Terbebani Stuck Mandet Terkurung Tidak Ada Perkembangan Secara Secepat Yang Kalian Inginkan Di Hubungan Ini Terus Itu Juga Bahkan Mungkin Sebagian Ada yang Sampai Kawin Lari Dia Sampai Menikah Dengan Orang Lain Tanpa Sepengetahuan Kamu Seperti Itu Aku Lihat Disini Jadi Ada Pengaruh Dari Pihak Ketiga Yang Membuat Hubungan Ini Akhirnya Hancur Jadi Makanya Kamu Mengambil Keputusan Untuk Pergi Meninggalkan Dia Kamu Sudah Tidak Perduli Gitu Ya Oke Aku Akan Lihat Lagi Ceritanya Seperti Apa Oke Ternyata Disini Aku Melihat Ada Keinginan Dari Dia Untuk Memiliki Keluarga Bahagia Bersama Kamu Dia Pengen Union Lagi Dengan Kamu Dia Pengen Union Dia Pengen Rekonsiliasi Lagi Dengan Kamu Pengen Bersatu Bahkan Disini Dia Pengen Memiliki Anak Keluarga Bahagia Bersama Kamu Untuk Saat Ini Memang Aku Lihat Dia Lagi Fokus Kumpul Kumpul Dengan Keluarganya Mungkin Kamu Lagi Kumpul Dengan Keluargamu Tapi Dikala Dia Lagi Kumpul Dengan Keluarganya Dia Sering Sekali Kepikiran Kamu Bahkan Dia Pengen Ngebawa Kamu Ke Keluarganya Mengenalkan Kamu Ke Keluarganya Seperti Itu Knight Of Cup Energy Kuat Banget Dia Pengen Datang Ke Kamu Lagi Untuk Memberikan Sesuatu Sesuai Dengan Apa Yang Selama Ini Kamu Harapkan Misalkan Kamu Mengharapkan Selama Ini Dengan Dia Untuk Bertemu Secara Fisik Maka Dia Akan Datang Dengan Pertemuan Secara Fisik Kayak Gitu Atau Misalkan Apa Kamu Mengharapkan Suatu Komitmen Maka Dia Akan Datang Dengan Suatu Komitmen Dengan Kamu Kalau Aku Lihat Dari Kartunya Seperti Ini Ya Karena Menurut Dia Perpisahan Diantara Kamu Dengan Dia Sudah Terlalu Lama Jadi Dia Butuh Untuk Mengambil Perhatian Kamu Kembali Dengan Cara Apa Memenuhi Kebutuhan Kamu Agar Dia Tidak Mendapatkan Pemikiran Negatif Lagi Dari Kamu Agar Dia Lebih Mudah Untuk Bersama Kamu Lagi Bertemu Dengan Kamu Lagi Two Of Pentacles Dia Orang Yang Kalau Aku Lihat Disini Sangat Apa Ya Bisa Dibilang Kayak Hedon Punya Gaya Hidup Hedon Terus Itu Juga Bahkan Sampai Sampai Dia Berani Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Gaya Hidup Ya Aku Lihat Disini Makanya Saat Ini Dia Fokusnya Untuk Sekarang Itu Fokusnya Ke Ini Dulu Ke Keuangan Dulu Ya Karena Aku Lihat Juga Disini Ternyata Dia Itu Tidak Hanya Membiayai Diri Sendiri Tapi Dia Ternyata Membiayai Keluarga Entah Punya Keluarga Sah Atau Ya Maksudnya Punya Suami Atau Istri Sah Atau Bisa Jadi Dia Ini Harus Memenuhi Kebutuhan Orang Tuanya Adik Adik Siapa Gitu Gitu Ya Terus Itu Dia Juga Harus Memikirkan Tentang Kebutuhan Pribadi Dia Kebutuhan Masa Depan Dia Bahkan Dia Juga Akan Mempersiapkan Keuangan Dia Untuk Jangka Panjang Bersama Pasangannya Seperti Itu Ya Oke Oh Ternyata Disini Ada Seven Seven Of Cups Disini Juga Ada Seven Of Cups Berarti Aku Melihat Disini Kayak Ketika Kamu Memilih Untuk Pergi Dia Juga Gak 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 Untuk Benar-benar Membiarkan Kamu Pergi Dari Dia Maka Dari Itu Ketika Kemarin Kamu Meminta Kejelasan Ke Dia Disini Nanti Ketika Dia Datang Akan Memberikan Kejelasan Kepada Kamu Jadi Energinya Kayak Bertolak Belakang Gitu Kamu Ingin Move On Dia Ingin Datang Dia Ingin Mempertahankan Kayak Gitu Justru Malah Disini Nanti Dia Akan Menceritakan Atau Menguak Ya Memberikan Kejelasan Tentang Sebenarnya Kenapa Dia Berbicara Seperti Itu Kemarin Memberikan Kejelasan Seperti Itu Kemarin Terhadap Kamu Nah Disini Dia Ingin Menjelaskan Karena Dia Tidak Mau Membuat Kamu Lebih Khawatir Lagi Karena Dia Tidak Mau Membuat Kamu Menunggu Lagi Ya Dia Juga Tidak Mau Membuat Hubungan Kamu Dengan Dia Tidak Ada Kejelasan Tidak Ada Kepastian Seperti Itu Sehingga Aku Lihat Disini Kayaknya Dia Pengen Memberikan Kejelasan Yang Sebenar Benarnya Jadi Mungkin Kemarin Itu Masih Masih Ada Halangan Yang Membuat Dia Berkata Seperti Itu Akhirnya Kamu Mengambil Keputusan Pergi Atau Bisa Jadi Kemarin Itu Dia Belum Siap Ya Sehingga Dia Berkata Seperti Itu Ya Mungkin Karena Ada Halangan Atau Bisa Jadi Sehingga Disini Nanti Ketika Dia Datang Ini Benar Benar Akan Dijelaskan Semuanya Kayak Gitu Ya Intinya Aku Melihat Bahwa Kayak Dia Pengen Memberikan Keterangan Dengan Jelas Banyak Banget Ya Oke Ada Gue Aja Gak Apa Oke Toh Aku Melihat Bahwa Dia Juga Ngelihat Kamu Kayaknya Sekarang Merasa Kayak Ada Penyesalan Mengenal Dia Atau Bertemu Dengan Dia Kayak Gitu Ya Kenapa Karena Ternyata Disini Banyak Sekali Ketidaksepakatan Selama Kamu Bersama Dia Kamu Merasa Kayak Gak Dihormati Kayak Gitu Ya Banyak Sekali Hal-hal Yang Mengganggu Hubungan Kalian Ya Gara-gara Dia Gitu Gara-gara Dia Banyak Sekali Kesalahpahaman Terus Itu Juga Kan Disini Kamu Tidak Diperhatikan Juga Gara-gara Dia Ternyata Selama Ini Berselingkuh Ya Atau Menjalani Hubungan Dengan Banyak Orang Ya Tapi Itu Hanya Untuk Kesenangan Di Awalnya Saja Gitu Ketika Dia Sudah Capek Dengan Si A Maka Dia Akan Pindah Dengan Si B Ketika Dia Sudah Pindah Sudah Capek Dengan Bosan Dengan Si B Maka Dia Datang Lagi Kekamu Seperti Itu Terus Sehingga Kamu Merasa Muak Dengan Kelakuan Dia Kamu Merasa Sakit Hati Karena Diselingkuhi Terus Dipermainkan Seperti Ini Ketidak Setiaannya Dia Terhadap Kamu Seperti Itu Jadi Ya Dia Ngelet Kamu Sekarang Benar-benar Kayak Jijik Gitu Ngelet Kamu Ngelet Dia 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 Ngelet Kamu Sekarang Kayak Merasa Kamu Menyesal Gitu Bertemu Dengan Dia Atau Mengenal Dia Dia Ngelet Itu Dari Kamu Karena Mungkin Kamu Sangat Menunjukkan Sekali Bahwa Kamu Muak Sama Dia Kamu Ngerasa Jijik Sama Kelakuan Dia Kamu Jijik Dengan Dia Kayak Gitu Aku Lihat Disini Jadi Dia Faham Banget Dia Ngelet Banget Dari Tingkah Laku Kamu Atau Apa Yang Selama Ini Kamu Tunjukkan Mungkin Kamu Pasang Status Atau Dari Perkataanmu Atau Dari Tingkah Laku Atau Sifat Kamu Yang Berubah Dia Melihat Banget Kok Kalau Kamu Sebenarnya Kecewa Banget Menyesal Banget Bertemu Dengan Dia Apalagi Disini Ace of Pentacles Selain Selain Dia Selingkuh Ternyata Hanya Fokusnya Pada Materi Pada Karir Pada Masalah Pribadi Pada Keluarganya Kamu Sering Dia Anggurin Kamu Sering Dia Anggap Tidak Ada Kamu Sering Tidak Diperdulikan Kamu Sering Tidak Dihormati Oleh Dia Jadi Aku Lihat Disini Dia Ngelihat Kamu Benar Benar Kecewa Seberat Berat Itu Dan Dia Melihat Kamu Benar Benar Muak Benar Benar Jiji Ngelihat Sangat Kecewa Dengan Tingkah Laku Dia Dan Kenapa Dia Seperti Itu Kenapa Dia Ternyata Selama Ini Hanya Fokus Pada Pekerjaan Pada Keuangan Karena Sebenarnya Dia Ini Masih Memiliki Tekanan Terhadap Masalah Keuangan Yang Masih Membebani Hidup Dia Selama Ini Fokus Hanya Materi Hanya Uang Hanya Pekerjaan Cuman Memang Dia Benar Benar Kayak Itu Tadi Aku Bilang Mungkin 95% Dia Fokusnya Ke Parir Ke Keuangan Dan Kamu Hanya 5% Itu Pun Kalau Misalkan Ketahuan Bahkan Mungkin Ada Yang Sampai Dia 99% Pada Pekerjaan Dan Karir Keuangannya Kamu Hanya 1% Kalau Enggak Kamu Yang Chat Dia Duluan Dia Enggak Akan Chat Kamu Kayak Gitu Aku Melihatnya Disini Jadi Dia Gitu Atau Diberikan Effortnya Oleh Dia Seperti Jadi Kamu Melihat Aku Melihat Disini Dia Kayak Sadar Diri Tahu Diri Dan Memang Penyebab Dari Hubungan Kalian Seperti Ini Karena Memang Dia Belum Stabil Terus Juga Ada Kontribusi Bahwa Ada Keserakahan Ke Egoisan Ataupun Kecemburuan Yang Memang Menyelimuti Hubungan Ini Kalau Aku Lihat Disini Jadi Kayak Tidak Bisa Terjalin Dengan Baik Karena Ini Karena Ada Situasi Yang Membuat Semuanya Hancur Karena Dianya Juga Memang Belum Stabil Gitu Kalau Aku Lihat Dia Cinta Memang Cinta Aku Lihat Disini Unconditional Love Bahkan Dia Sangat Mencintai Kamu Tanpa Syarat Dia Sangat Tertarik Sama Kamu Apa 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 Banyak Abundance Cuman Saat Ini Memang Kebutuhan Dia Untuk Saat Ini Hal Hal Yang Bersifat Materi Fokus Dia Saat Ini Memang Materi Dan Memang Masalah Di Hubungan Ini Kamu Selain Bersaing Dengan Selingkuhannya Kamu Bersaing Dengan Keadaan 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 Dia Dia Aku 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 Lihat Penuh Dengan Keberkahan Terus Aku Lihat Disini Memang Dia Masih Memiliki Passion Sama Kamu Punya Gairah Yang Kuat Dia Benar-benar Merasa Bahagia Bersama Kamu Bahkan Dia Memiliki Hasrat Yang Mendalam Sama Kamu Dia Ngerasa Senang Sama Kamu Ketika Dia Bersatukan Dengan Kamu Ketika Dia Bersama Kamu Dia Sangat Merasa Senang Bahagia Walaupun Itu Tampak Tidak Ditunjukkan Ke Dia Ketika Kamu Bersama Dia Bahagia Karena Sebenarnya Dia Punya Harga Diri Yang Cukup Tinggi Dia Punya Pride Yang Tinggi Sehingga Dia Tidak Mau Kelihatan Bucin Tidak 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 Orang Yang Narsis Orang Yang Ingin Jadi Pusat Center Dia Pengen Jadi Pusat Perhatian Sehingga Tidak Mau Terlihat Lemah Atau Rendah Yang Sampai Ngebucin Bucin Sampai Ngemis Cinta No Dia Sampai Ngejar Ngejar Itu Tidak 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 Seperti Itu Karena Memang Pride Dia Tinggi Harga Diri Dia Tinggi Jadi Maunya Dia Yang Dikejar Gitu Ya Ketika Kamu Memilih Untuk Berpisah Dengan Dia Itu Memang Sudah Diatur Oleh Semesta Untuk Menyadarkan Dia Untuk Membuat Dia Sembuh Dari Keegoisannya Dia Ini Makanya Di sini Diperlihatkan Ke Dia Ternyata Hidup Ini Tidak Berpusat Pada Dia Tidak Semua Orang Harus Mengejar Dia Terus Terusan Tidak Semua Orang Harus Mengemis Cinta Sama Dia Ketika Orang Yang Tadinya Selalu Bucin Sama Dia Ngemis Cinta Sama Dia Ngejar Dia Tiba Tiba Menghilang Biar Dia Sadar Ternyata Cara Menghargai Orang Tidak Seperti Itu Tidak Harus Semuanya Harus Pusatnya Pada Dia Tidak Orang Yang Tadinya Bucin Juga Bisa Menghilang Dengan Percaya Diri Dengan Tegas Agar Dia Sadar Bahwa Dia Bukan Center Bukan Pusat Perhatian Terus Juga Ada Ponix Disini Aku Melihat Kalian Mulai Melangkah Ke Fase Baru Kalian Mulai Menjalani Kehidupan Kalian Yang Baru Mulai Merubah Pola Pikir Kalian Mulai Bangkit Aku Lihat Disini Dia Sebenarnya Ingin Menghidupkan Kembali Pembaharuan Dan Pertumbuhan Hubungan Kalian Jadi Gimana Aku Bilang Tadi Kamu Ingin Move on Dia Jadi Bertolak Belakang Terus Itu Juga Ada Covin Disini Ada Sesuatu Yang Memang Sudah Berakhir Tapi Berakhirnya Sesuatu Ini Untuk Memberikan Kebebasan Awal Yang Baru Untuk Kalian Walaupun Akhirnya Terasa Tragis Terasa Menyakitkan Tapi Ini Harus Terjadi Agar Kalian Bisa Memiliki Kehidupan Fase Yang Lebih Baru Yang Lebih Baik Yang Lebih Indah Buka Lembaran Baru Tutup Buku Dan Membuka Lembaran Baru Di Buku Yang Baru Seperti Inilah Keadaannya Mudah-mudahan Resonate Kalau Belum Resonate Sudah Dipaksakan Dan Dan Untuk Zodiac Di Ada Cancer Scorpio Pisces Capricorn Taurus Virgo Leo Ares Sagittarius Energi Paling Kuat Di Ada Taurus Oke Itu Aja Kemudian Aku punya Bulan Ini Bulannya Bisa Bulannya Kamu Bulannya Dia Atau Misal Bulan Lahir Maksudnya Atau Bisa Jadi Bulan Ini Ada Bulan Bulan Tertentu Untuk Kalian Bulan Spesial Hari Jadi Atau Hari Perpisahan Atau Hari Hari Tertentu Apa ya Hari Lagi Bulan Maksudnya Bulan Bulan Tertentu Itu Oke Ada November April Februari Juli Januari Juni Mei Desember Kemudian Aku juga Punya Shionya Disini Bisa Shion kamu Shion dia Ya Shion Monyet Shion Babi Shion Ular Shion Kuda Shion Macan Shion Kambing Shion Tikus Shion Ayam Terus Alfabetnya Bisa Alfabetnya Nama Kamu Nama Dia Inisial Nama Kamu Inisial Nama Dia Atau Huruf-huruf Ini Bisa Mengingatkan Kamu Terhadap Dia Atau Hubungan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Yang Terpenting Adalah Ceritanya Sama Untuk Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Berbijak Saja Ya Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Oke Ini Ada R R R R S G Q N C J B M L O X E D U V J C N W Z AP Oke Itu Aja Oke Aku rasa Cukup ya Ada I Juga Disini Oke Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Aku Akhiri Salam Saat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye